Halo selamat pagi teman-teman semua bagaimana kabar kalian hari ini semoga dalam keadaan yang sehat ya senang dapat menjumpai kalian kembali dalam channel ini tentunya yang akan secara khusus membahas tentang kelistrikan secara khusus untuk kelistrikan dalam sistem listrik aliran atas di top 6 untuk mendukung bekerjanya kereta relistrik di lokasi ini sekarang saya sedang berada di jembatan Sumiang lokasi yang tidak jauh dari tempat saya dan disini kita lihat ada satu jembatan untuk penyeberangan orang dan dua jembatan untuk jalur satu dan dua rel kereta api nah yang ingin saya bahas kali ini adalah di lokasi ini ternyata ada satu pasang tiang master listrik aliran atas beton yang ditanam dan terlihat sangat kompleks kenapa kompleks? saya melihat kompleks karena kita lihat paling atas ada ground wire lalu di bawahnya ada feeder wire lalu di sebelah kiri yang saya zoom ada messenger wire sekaligus kontak wire dan yang paling berwarna keemasan ini kita lihat berwarna tembaga adalah feeding branch nah di lokasi ini juga ternyata dipasang satu buah automatic tension balancer nah yang baru saja saya amati disini ternyata kabel itu tidak ditempatkan pada katrolnya atau pulinya nah melainkan dipasangkan pada kedua sisi jadi satu kabel ini satu kabel kontak wire sebelumnya dia diberikan isolator dua buah lalu di ujungnya satu kabel itu dicabang menjadi dua nah dua percabangan dari kabel tersebut dipasang atau diikatkan di sisi kiri dan kanan nah sebelumnya saya menirah bahwa kabel ini ditaskan pada pulinya ternyata tidak jadi puli itu hanya berfungsi sebagai penahan beban saja nah kita lihat nah ini dia bebannya nah untuk di bagian kiri juga kita lihat hampir sama ternyata jadi satu pasang yang sebelah kiri dan kanan pemasangannya sama komponen-komponennya juga sama jenisnya kita lihat disini juga sama di ujungnya terdapat dua percabangan nah cabangnya itu dikaitkan di sebelah kiri dan kanan puli jadi pulinya hanya digunakan untuk kawat baja yang berhubungan dengan beban ini kurang lebih bebannya sangat ya lebih dari 50 kilo mungkin ya karena kita lihat disini pemasangannya ada satu dua tiga dan tiga tiga lok tiga pengunci feeding branch juga sudah dipasang disini kita lihat feeding branch juga sama seperti di stasiun kelaran dipasang dua artinya satu kabel besar di ujungnya terdapat dua percabangan kemudian disini ada semacam groper pemasangannya juga sama atau memang karena standarnya seperti ini jadi di bawah diberikan klip lalu dibentuk S lalu di ujungnya diberi klip lagi dan percabangannya di masjidnya terusannya di kancingkan lagi selamat 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 selamat